Setelah Peacemaker dikirim dalam misi bersama Task Force X untuk menumpas seekor bintang laut raksasa yang dapat mengendalikan manusia, kini dia kudu berurusan dengan sekelompok kupu-kupu yang bisa mengendalikan manusia. Lima bulan setelah akhir dari film The Suicide Squad, Christopher Smith, atau yang dikenal juga sebagai Peacemaker, bekerja sama dengan para agen Argus yang dipimpin oleh Clemson Mern untuk menumpas alien berbentuk kupu-kupu yang dapat mengendalikan manusia. Jadi, Peacemaker ini merupakan seris pertama yang berlatar di DC Extended Universe. Dengan begitu, maka lembar cerita DCU sudah diceritakan dalam tiga media, yaitu film layar lebar, TV series, dan dalam bentuk komik. Tapi, menurut saya dari semua properti yang berlatar di DCU, seris Peacemaker ini adalah satu-satunya yang benar-benar terasa seperti sesuatu yang berlatar di sebuah cinematic universe. Seris ini sering menyebutkan karakter-karakter DC, baik yang terkenal seperti Batman dan Aquaman, sampai yang aneh seperti Mother Eater Light dan Batmite. Melalui dialog-dialognya yang menyebutkan karakter-karakter DC tersebut, seris ini secara tidak langsung melebarkan dan membuat cinematic universe DCU ini terasa lebih luas dan beragam. Mungkin saja kalau James Gunn dikasih budget yang lebih banyak, karakter-karakter tersebut nggak akan sekedar disebut, melainkan juga bakalan ditampilkan. Ya, semoga musim keduanya budgetnya meningkat drastis, mengingat seris ini terhitung sangat sukses. Mengabaikan latarnya, sebagai sebuah seris sebenarnya Peacemaker ini bisa berdiri sendiri. Ya, kecuali sebagian pembangunan karakter dari Christopher Smith yang mengharuskan kita untuk melihat aksinya di film The Suicide Squad. Seris ini berhasil membuat, membangun, serta mengakhiri sebuah pertualangan yang mengasihkan, mengagumkan, dan mengharukan. Ada banyak, banyak, terlalu banyak humor di seris ini, bahkan di momen yang seharusnya menegangkan atau momen yang mengharukan, selalu terselip humor. Sering ganggu momennya sih sebenarnya, tapi humornya juga berperan dalam membuat seris ini nggak terlalu serius dan nggak membosankan. Serisnya juga ketika sedang serius, bener-bener bisa bikin tegang dan saat serisnya lagi mengharukan, momennya cukup menyentuh. Seperti karya-karya James Gunn sebelumnya, Peacemaker juga memiliki banyak sekuens yang diiringi dengan lagu-lagu yang asik. Sekuens-sekuens ini tuh, kalau ditonton berkali-kali juga nggak bakalan bikin bosen deh. Salah satu dari banyaknya hal yang mengejutkan dari seris ini adalah performa John Cena. Sebelumnya, saya nggak pernah tahu kalau John Cena memiliki kemampuan acting yang luas seperti ini. Dia bisa membawakan konflik batin Christopher Smith dengan sangat meyakinkan. Dia bisa membawakan dialog-dialog komedi dengan sangat lucu. Dia juga terlihat meyakinkan ketika meluapkan amarah Christopher Smith. Melihat karya James Gunn yang asik dan mengharukan di sini membuat saya penasaran. Gimana kalau dia ambil alih proyek di CEO lain? Gunn berhasil membuat karya sebagus ini dari karakter yang menurut saya nggak punya potensi besar. Bayangkan kalau dia ambil proyek dari karakter yang memiliki potensi besar. Misalnya seperti mengeksplore angkasa dengan Green Lantern atau melanjutkan kisah Suicide Squad dalam bentuk TV series di mana setiap episodenya berdurasi satu jam dengan anggota yang berbeda-beda di setiap episodenya. Pasti mantap. Ya, intinya Peacemaker merupakan sebuah series yang menegangkan, mengharukan, dan ditumpahi dengan bumbu-bumbu humor yang terlalu banyak. Seris ini asik untuk diikutin dan merupakan sebuah series yang nggak cuma berhasil mengeksplore karakter Peacemaker, melainkan juga berhasil memperluas DC Extended Universe. Seris yang nggak berakhir ngegantung, jadi ya saya oke aja mau ada musim keduanya atau nggak. Ya, cek juga video saya yang membahas kemampuan serta karakter Peacemaker, dan kalau kalian tertarik dengan pembahasan DC dan Marvel, kalian bisa langsung aja cek channel saya. Terima kasih.